Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang makanan yang paling bagus buat menonjang performa lari kita. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa saya ini bukan ahli gizi, saya juga bukan atlet, saya juga bukan pelatih lari. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe dengan warna merah yang dibawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Kita tahu bersama bahwa lari itu punya banyak manfaat ya karena memang olahraga. Yang mana olahraganya ini bisa dibilang sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita khususnya jantung dan seluruh tubuh otot-otot yang ada di badan kita lah. Terutama yang terlatih karena kita melaksanakan olahraga lari. Tapi jangan lupa bahwa kita juga butuh asupan penunjang biar lari kita itu menjadi lebih baik gitu ya. Karena ya nggak bisa kita sekedar latihan aja tanpa ada asupan yang bagus. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang makanan-makanan yang harusnya kalian perhatikan agar lari kalian itu makin bagus, makin kencang, makin jauh. Intinya performa lari kalian makin bagus lah. Jadi untuk pelari makanan yang baik adalah yang dapat memberikan energi, kemudian mempercepat pemulihan dan menjaga daya tahan. Jadi kalau kalian lari itu kan pasti butuh energi. Jadi makanan yang mengandung energi yang cukup. Kemudian juga untuk daya tahan biar kalian itu pada saat lari kan pengennya jauh ya jelas. Pengen performanya kalau pada saat long run itu ya daya tahannya kuat gitu. Selain itu setelah lari kita juga butuh recovery yang bagus dan mempercepat pemulihan biar kita tetap bisa konsisten berlari tanpa harus kecapean yang berlebih atau bahkan sampai cedera. Ini jangan sampai terjadi karena proses recovery yang kurang baik. Baik, yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Sumber utama energi untuk pelari ya karbohidrat kompleks gitu ya. Konsumsi seperti oatmeal, nasi merah, quinoa, roti gandum dan juga gandum utuh. Tapi jangan muluk-muluk banget kalau misalnya kalian nggak ada ya sebenarnya nasi putih itu udah sebagai sumber energi yang bagus juga gitu ya. Kalau nggak ada, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Karena ya kita butuh energi sebanyak-banyaknya, terutama seimbang mungkin lah ya tergantung goal kita. Kalau misalnya goalnya ingin mengurangi kalori ya harusnya nggak usah terlalu banyak untuk energi yang kita masukin ke badan biar keluarnya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih ke performance yang pengen maksimal jangan sampai kehabisan energi pada saat res ya, karbohidratnya ini harus diperhatiin banget. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah ini penting banget untuk memperbaiki otot setelah lari atau recovery. Pilihan bagus termasuk ayam, ikan, telur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Jadi jangan berpikir harus daging sapi, harus yang wah banget atau daging ayam. Ya tempe itu sebenarnya udah gede banget proteinnya. Atau kalau kalian punya rejeki lebih kalian bisa whey protein, susu protein gitu ya. Itu juga bagus banget karena memang proteinnya yang tinggi. Selain bisa memberikan manfaat pada saat recovery, juga untuk pertumbuhan otot kita. Kemudian yang ketiga adalah lemak sehat. Lemak sehat ya, bukan lemak sekedar lemak. Nah lemak sehat ini membantu menyediakan energi yang stabil selama lari jarak jauh terutama pada saat kalian long run. Konsumsi alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga minyak zaitun. Tapi minyak zaitunnya ya dicampur makanan yang lain gitu ya. Bukan satu botol minyak zaitun kalian langsung telan sendiri gitu. Bukan seperti itu ya, dengan takaran yang tepat tentunya. Kemudian yang keempat adalah sayuran dan buah-buahan. Ya yang paling penting dari sayuran dan buah-buahan adalah vitamin, mineral, dan juga antioksidan untuk mendukung pemulihan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pilihlah contohnya yang gampang tuh pisang, karena butuh potasiumnya, kemudian bayam, brokoli, wortel, dan beri. Pokoknya yang memberikan kalian vitamin dan juga mineral yang cukup untuk mengimbangi kebutuhan kita pada saat berlari. Ya balik lagi recovery juga sangat penting ya. Jadi makanan-makanan tadi tuh bisa bikin kalian recovery-nya makin mantep. Tidak banyak drama cidera atau tidak banyak pegel-pegel yang berlebihan gitu. Kemudian yang kelima adalah cairan dan elektrolit. Bagi kalian yang susah minum, jarang minum, alangkah baiknya kalau kalian suka olahraga lari, harus rajin minum. Tetap terhidrasi, jangan sampai dehidrasi, karena itu sangat penting konsumsi air, air kelapa, dan juga minuman olahraga atau elektrolit gitu ya. Nah untuk menggantikan elektrolit yang hilang pada tubuh kita. Karena itu penting banget dan jangan sampai kalian dehidrasi. Karena kalau dehidrasi, apalagi pada saat intensitas berat larinya itu bisa sangat berbahaya. Banyak banget efek negatif yang bisa muncul. Kalau kalian dehidrasi, bahkan sampai ke fatalitas tertinggi pun, itu bisa terjadi karena dehidrasi. Jadi jangan sampai kalian kekurangan air minum, alangkah baiknya sering-seringlah minum air putih, ataupun pada saat berolahraga juga didukung dengan elektrolit gitu ya. Atau isotonik. Nah itu contoh-contoh minumannya lah. Merknya terserah kalian. Kemudian yang ke-6 adalah makanan tinggi zat besi. Pelari itu membutuhkan zat besi untuk menghindari anemia. Khususnya daging tanpa lemak, bayam juga bisa, kemudian kacang lentil, dan juga bici cia. Itu adalah makanan-makanan yang kaya akan zat besi. Yang jelas butuh banget karena saya pribadi pernah bisa dibilang latihan yang intens, tapi di saat yang bersamaan saya donor darah. Nah akhirnya kekurangan zat besi banget. Nah itu bikin kita lemes banget dan itu susah pulihnya kalau kita tidak konsumsi-konsumsi makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan sampai terjadi di kalian. Kemudian pada saat kita berlari, itu ada cemilan-cemilan pre-lari. Nah sebelum lari, makan cemilan yang kaya karbohidrat dan mudah dicerna. Seperti pisang, granulabar, atau roti panggang. Bisa. Dan juga selai kacang. Yang jelas jangan sampai bikin perut itu penuh banget karena itu juga nggak bagus juga buat lari ya. Nah yang penting secukupnya dan terisi dan energinya itu bisa cepat dicerna oleh tubuh kita biar bisa langsung dimanfaatkan. Kalau yang mau praktis juga biasanya ada energi gel, ini juga membantu, tapi nggak bisa dikonsumsi sehari-hari ya, ya pada saat kita butuhkan aja. Kemudian perhatikan, kalian perlu perhatikan, itu juga waktu makan. Terutama sebelum dan sesudah lari. Untuk memastikan tubuh anda siap dan dapat pulih dengan baik. Pada saat kalian, sebelum race biasanya, itu kalian perlu energi atau karboloding yang banyak itu hari sebelumnya atau bahkan seminggu sebelumnya gitu ya, banyak yang bilang. Cuman pada saat paginya atau pada saat menjelang race, itu alangkah baiknya jangan sampai makan berat, paling tidak jarak waktu, rentan waktu 3 jam. Itu paling deket. Bahkan kalau saya pribadi, nggak yang makanan berat sih. Kalau sebelum race, paginya itu cuman nyemil aja kayak roti, pisang gitu-gitu aja. Yang penting perut keisi, ada sumber energi tambahan di pagi hari, kemudian didukung dengan energi gel juga. Tapi jangan sampai makan berat karena ya orang Jawa bilang sundu'en atau bahasa Inggrisnya adalah side stitch. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian pada saat kalian setelah berlari, kan mengeluarkan kalori, itu butuh waktu yang sesegera mungkin untuk perutnya biar terisi, menggantikan seluruh energi yang kalian keluarkan pada saat berlari. Jadi segera digantikan agar kalian nggak lemes. Karena kalau udah telat, makannya biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Atau pemulihannya juga bisa terganggu. Biasanya makin lama tuh pemulihan pasca kita berlarinya. Itu tadi adalah makanan-makanan yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian maksimalkan untuk dimakan, biar performa lari kalian itu nggak segitu-gitu aja gitu ya. Biar performa lari kalian tuh semakin meningkat, ya setidaknya selain itu kita juga bisa bergaya hidup sehat. Kalau kita udah olahraga, jangan lupa makanannya juga harus yang sehat-sehat gitu. Jangan terlalu merasa karena udah lari, jadi makannya harus bebas banget. Nah ini juga sebenarnya nggak bagus ya. Alangkah baiknya kita olahraganya jalan, makanan juga, makanan yang sehat. Jadi badan kita akhirnya menjadi jauh lebih baik lagi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan. Bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarun ya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.